Kendaraan mobil Innova Ribbon berwarna hitam dengan nomor plat B2083 BIE yang mengalami kecelakaan menabrak tiang listrik yang berada di Jalan Patimura II, RT18, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi, pada Senin, tanggal 15 Januari 2024, merupakan mobil dari PNS Kabupaten Marujambi. Diduga menggantuk, kendaraan mobil Innova Ribbon berwarna hitam dengan nomor plat B2083 BIE, menabrak tiang listrik di kawasan Patimura yang mengakibatkan tiang telkom di sekitar lokasi kejadian rubuh. Tiang listrik menimpa rukum masyarakat yang membuka usaha jahit. Babim Kamtiptas, Kenali Besar, Ibtu Erpagaria mengatakan, saat kejadian tidak ada korban jiwa, hanya pemilik kendaraan mengalami luka ringan. Dirinya menambahkan kejadian kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Parag. Kejadiannya diperkirakan sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Parag. Bang, disini ada korban jiwa ada, Bang? Dalam indepak, tidak ada korban jiwa. Katanya PNS ya, Bang? Atau gimana? Menurut informasi dari masyarakat, dan yang saya lihat juga memang dari Bapak Kepatian Dinas PNS ya. Sementara itu, berdasarkan keterangan masyarakat sekitar, pemilik kendaraan mobil Innova tersebut bernama Puya Nahri, yang merupakan PNS yang menjabat sebagai kabak kestra di Dinas Kabupaten Moro Jambi.